Yang akan diranti, meski beberapa hari terakhir intensitas hujan cukup tinggi menggoyor hampir seluruh wilayah di Provinsi Cambi, BPBD Tanjung Jabung Barat masih tetap siago kahutlah. Aliko menyusul geografis Tanjung Jabung Barat yang didominasi lahan gambut. Beberapa hari terakhir hampir seluruh wilayah di Provinsi Cambi digoyor hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun kondisi ikut tidak menjadikan petugas kahutlah untuk santai. Pasalnya BPBD Tanjung Jabung Barat Hinggo Satiko masih siaga kahutlah. Tidak hanya kahutlah, di samping itu BPBD Tanjung Jabung Barat juga menjadi bagian utama dalam penanganan COVID-19. Disampaikan kepala BPBD Tanjung Jabung Barat Zul Kipli, pihaknya Hinggo Satiko masih siaga kahutlah meskipun data dari BMKG Provinsi Cambi yang diterima. Pucadangan intensitas sedang hingga lebat masih akan menggoyor Provinsi Cambi pada umumnya. Menurutnya siaga ikut selalu diterapkan mengingat wilayah Tanjung Jabung Barat yang didominasi lahan gambut serta masih terdapat banyak hutan dan lahan yang sewaktu-waktu dapat terbakar. Ini untuk terkait dengan kebakaran hutan dan lahan karena tim pun masih dalam kondisi musim hujan, artinya potensi hujan kategori sedang sampai lebat masih tetap terjadi sampai bulan ini. Namun untuk tim pengendali kebakaran hutan dan lahan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap stand-by, artinya stand-by di pusku masing-masing. Jadi baik itu TSI, KORI, maupun OPD, maupun OPD terkait lainnya.